Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan news update Warta Kota. Berita pertama, Israel pada Senin 3 Juni mengumumkan kematian 4 tawanan yang ditahan di Gaza. Banyaknya Sandra yang tewasi ini sebagai bentuk keraguan terkait rencana gencatan senjata. Padahal Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, sudah menyerukan rencana gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pembebasan Sandra. Sebelumnya pada hari Senin, tentara mengatakan telah menemukan jenazah paramedis bernama Dolev Yehud di Israel yang dianggap sebagai Sandra tetapi terbunuh pada 7 Oktober. Media Israel mempertanyakan sejauh mana pidato gencatan senjata Biden dan beberapa rincian penting dikoordinasikan dengan tim Netanyahu. Selain itu termasuk berupa lama gencatan senjata akan berlangsung dan berapa banyak tawanan yang akan dibebaskan serta kapan diselesaikan. Jaringan Advokasi Tambang atau Jata Jatam mengkritik langkah Presiden Jokowi Dodoto Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP No. 25 tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Dalam PP No. 25 tersebut terdapat aturan baru yang memberikan izin kepada Organisasi Kemasyarakatan atau ORMAS dan Keagamaan untuk mengelola pertambangan. Koordinator Jatam Nasional Melki Nahar menyebutkan pemberian izin usaha tambang untuk ORMAS bukan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama atau terkait pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu dia menilai bahwa penerbitan PP tersebut lebih memiliki tujuan politik yakni menjaga pengaruhnya setelah lengser dari Jabatan Presiden Republik Indonesia. Jatam Nasional Melki Nahar menjaga pengaruhnya setelah lengser dari Jatam Nasional Melki Nahar menjaga pengaruhnya setelah lengser dari Jabatan Presiden Republik Indonesia. Untuk mendampingi Syarul Yassin Limpo atau SEL di kasus korupsi Kementerian Pertanian. Hal itu diungkapkan Febri Diansyah dalam sidang dukaan pemerasan dan gratifikasi di pengadilan TPKOR pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin 3 Juni. Adapun Febri pernah menjadi pengacara SEL saat awal kasus korupsi yang menjeratnya pada Agustus 2023 lalu. Febri sendiri mengaku melalui Managing Partner Visi Law Office telah menerima uang sebesar Rp3,1 miliar saat mendampingi SEL dalam proses penyidikan di KPK. Dari hal itu, Jaksa Penuntut Umum atau JPU KPK mendalami penerimaan uang Febri selaku ex-pengacara SEL di proses penyelidikan dan awal penyidikan. Namun Febri enggan mengungkap secara detail jumlah penerimaan honorarium tersebut. Penerimaan uang ini terus didalami JPU KPK lantaran diduga uang tersebut untuk membayar jasa hukum yang dikumpulkan dari patungan para pejabat di Kementerian Pertanian. Di awal pemerintahan Prabowo Subianto, kemungkinan Indonesia akan mengevakuasi 1.000 warga Palestina ke rumah sakit atau RAS di Indonesia. Mereka yang dievakuasi ialah warga Gaza yang membutuhkan bantuan medis akibat terkena serangan Israel. Kepastian itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi seperti dikutip dari Kompas.com pada Senin 3 Juni. Retno Marsudi membenarkan pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia siap mengevakuasi 1.000 warga Palestina yang terluka akibat serangan Israel untuk dirawat di rumah sakit di Indonesia. Terkait hal itu, Menteri Luar Negeri atau Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan saat ini pihaknya sedang mempersiapkannya. Retno menyampaikan saat ini proses persiapan sudah berjalan. Hanya saja memang persiapan-persiapan terkait dengan rencana tersebut masih memerlukan waktu. Misal saja mencari cara mengeluarkan korban serangan Israel dari wilayah Gaza. Namun kata Retno, evakuasi korban perang Gaza itu kemungkinan baru bisa terwujud di bawah pemerintahan presiden terpilih. Saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi terkait hal tersebut. Tiga hakim makam agung atau MA yakni Profesor Dr. Julius sebagai hakim ketua, hakim anggota satu Dr. Yudi Martono dan hakim anggota dua Dr. Carah Bangun dilaporkan ke Komisi Yudisial atau KAYE. Ketiga hakim itu dilaporkan karena mengubah syarat calon kepala daerah. Ketua Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi atau Gradasi, Abdul Hakim menilai. Ketiga hakim yang memutus perkara itu telah melakukan keberpihakan. Sebab kata Abdul, putusan tersebut sangat tergesa-gesa. Dimana putusan ini masuk ke makam agung tanggal 22 April, kemudian penunjukkan hakim tanggal 27 Mei, dan diputuskan 29 Mei. Menurut dia putusan itu harusnya memakan waktu yang lama bahkan hingga 50 bulan. Sehingga dia menduga adanya praktik lain dari putusan MA mengubah batas usia calon gubernur. Terima kasih telah menonton!